Jadi waktu aku umroh terakhir, waktu umur 29 tahun, tiba-tiba aku dingin, Mbak Kiki bisa melihat ya, bisa melihat apa ya Ustadz, yang orang lain melihat, kok Ustadz tahu, ya terlihat sekali auranya berbeda sama jamaah yang lain, ternyata aku bisa ngambil dia, dia ternyata cuma jaraknya, dia cuma di depan pintu, di ayunan dekat kolom renang, dia cuma duduk aja disitu, dan aku harus ngambil dengan tidur. Akhirnya, jadi ruhnya disitu, ruhnya disana, ternyata akhirnya aku ambil anakku, perempuan Belanda yang dibunuh, dia waktu itu pacarnya orang Indonesia, dia dibunuh di depan pacarnya, dan apa namanya, raganya, dia disimpan di vila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, selamat datang di Nightmare Side Test di Misteri, yang dimana malam hari ini seperti biasa, kita akan ngobrol-ngobrol sama salah satu narasumber gitu untuk cerita-cerita seram malam hari ini, tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen jika kamu suka video seram-seram di Youtube channelnya Arden Radio, dan satu lagi ingat, jangan nonton Nightmare Side Test di Misteri ini sendirian. Dan malam hari ini, dimasukkan udah barengan sama Teh Kiki. Hai, apa kabar Teh Kiki? Baik. Sehat, Teh? Sehat, Alhamdulillah. Jadi ceritanya tuh giniin sama dia, waktu kemarinan itu Teh Kiki tuh interview, karena Teh Kiki ini dari Amura ya, dari Amura Beauty Care, dan kebetulan lagi ada di Bandung, lagi ada acara di Bandung saat itu. Dan ketika ngobrol-ngobrol, Teh Kiki ini ternyata bisa dibilang indigo lah, bisa melihat lah ya, Teh? Yes, bisa dibilang dapet anugerah ya, yang kadang menyeramkan, kadang juga ada positifnya juga. Begitu, nah jadi pas di Arden interview kemarin tuh berangkat sama Amura Beauty Care, tiba-tiba, wah ini ada cewek ya? Itu waktu itu apa sih yang dilihat, Teh? Waktu itu aku ngeliat perempuan dengan baju warna merah, cuma memang biasanya kan kalau, aku cerita sedikitnya. Boleh, ini boleh agak deket dulu, di deketin aja. Oke, aku deketin aja. Jadi memang kalau aku dari kecil ya, sendiri memang sudah apa ya, bagi orang-orang mungkin aku tuh lebih ke aneh ya, karena dari umur dari Teh K, aku sering ngobrol atau ngomong sendirilah sama yang orang lain gak lihat. Nah, jadi misal dulu kakek atau nenek kan memang bekerjanya di majelis ulama Indonesia atau lebih kepada ceramah, tablik. Nah, aku tuh sering ikut pengajian. Nah, kadang tuh aku suka ngobrol sama orang yang bukan audiensnya kakek gitu. Nah, itu pas waktu TK. SD juga seperti itu. Mama sama kakek juga biasa aja sih kalau kakek lebih kepada suka doain aja gitu. Cuma Mama tuh yang khawatir. Nah, puncaknya waktu SMP, ada narasumber itu dari Australia atau dari Amerika kalau gak salah. Dan mereka itu bisa tes Indigo. Nah, akhirnya sama Mama aku dibawa ke Kemang. Pas dites ternyata memang aku positif. Aku bisa melihat hal yang gak bisa dilihat sama orang lain. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya waktu SMP sudah pasti akhirnya Mama juga kayak lebih nerima gitu. Dan aku juga bisa nerima aja sih gitu. Gimana sih aku bisa apa namanya yaudah kalau aku bisa melihat yang orang lain gak lihat gitu. Nah, cuma semakin lama aku bisa melihat dan bisa berbicara juga sama beberapa sosok-sosok yang memang berbeda sama kita gitu. Waktu sebenarnya sih udah banyak banget aku laluin ya. Mulai dari pernah ke Gunung Kelut, anakku hilal. Pernah ke Puncak, ke Villa Vendorwich. Ternyata anakku juga dibawa. Jadi mereka memang fokusnya di aku. Cuma karena mungkin karena aku lebih santai ngelihat mereka. Mereka juga jadi kayak ketakutan gitu. Jadi sebenarnya tuh makhluk yang gak kita lihat itu adalah sebenarnya gak bisa masuk ke dalam tubuh kita sebagai manusia. Jadi hanya sampai di kerongkongan dan di pundak aja. Jadi misalnya kita ini lagi di suatu tempat yang memang ada penunggunya atau ada yang kasat mata. Nah, biasa kita suka sakit tuh bungungnya. Nah, jadi memang selama aku lihat selama 34 tahun aku hidup ya. Memang aku gak pernah lihat si makhluk halus itu masuk ke dalam tubuh. Karena memang di arkuran pun memang kita juga udah ada rohnya kan. Jadi memang makhluk halus itu gak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Jadi makanya kalau di rukiah itu biasanya gampang keluar lagi atau kayak muntah. Jadi memang sebenarnya makhluk halus itu gak masuk ke dalam tubuh kita. Hanya sampai kerongkongan dan pundak biasanya. Nah, karena memang di dalam tubuh kita ada ruh sendiri yang Allah titipkan gitu. Jadi kalau misalnya suka lihat ada yang kesulupan, sebenarnya itu tuh dia memang gak masuk ke dalam tubuh kita. 100% ya? 100% tidak gitu. Jadi memang ada yang lebih gampang keluar. Nah, kemarin tuh aku disini ngelihat sesuatu perempuan yang pakai baju merah. Tapi ternyata friendly. Nah, biasanya aku kalau ngelihat tuh kayak sendu. Nah, tapi tuh di bawah tuh dia senyum. Terus kayak, eh bisa lihat ya gitu. Kayak dia mau nunjukin, kamu bisa lihat ya aku lagi disini nih. Kayaknya udah dua kali pas aku datang dia selalu senyum gitu. Kayaknya kenapa yang ini lebih friendly nih? Makanya aku langsung ngomong ke Mbak Mimak, ini kayak ada ini. Iya bener, aku sebutin ciri-cirinya dan ternyata memang sering lihat disini. Makanya aku juga kemarin tuh aku sempat beberapa kali nanganin teman-teman tuh yang suka ngelihat di tebet. Itu namanya kuntilanak merah katanya. Tapi sekarang sih aku nggak pernah lihat ya. Nah, mungkin yang disini ini sama. Karena kalau menurut aku tuh penyebutan hantu di Indonesia kayak kuntilanak atau pocok atau yang lain-lainnya itu kalau menurut aku sih sebenarnya nggak seperti itu. Sebenarnya makhluk yang nggak kasar mata juga sama kayak kita. Cuma nggak ada kakinya aja atau lebih kepada lebih pucat aja. Jadi secara struktur badan memang sama aja sih seperti manusia gitu. Dan memang Alhamdulillah aku bisa ngelihatnya yang baik, bagus-bagus dan dalam keadaan bagus betul. Jadi waktu aku umroh terakhir, waktu umur 29 tahun, tiba-tiba aku dingin, Mbak Kiki bisa melihat ya? Bisa melihat apa ya Ustadz? Yang orang lain melihat, kok Ustadz tahu? Iya terlihat sekali auranya berbeda sama jamaah yang lain. Tapi bagusnya Mbak bisa ngelihatnya yang baik-baik. Nah jadi waktu di Mekah pun aku sama, aku kayak ngobrol sama ibu-ibu, aku ngobrol tapi orang-orang nggak lihat kayak gitu. Jadi aku kayak ngobrol, aku kayak jamaah Indonesia padahal ternyata dia memang nggak ada. Sering banget aku sampai, kalau di Mekah tuh lebih sering 10 hari disini, hampir 7-8 kali aku nyisihin tempat. Karena aku lihat itu ada orang, tapi pas dari jauh di foto aku cuma ngomong sendiri. Yang amazing waktu di Mekah dan Madinah. Nah cuma memang selama aku membantu beberapa teman yang case-nya seperti dikirim orang, aku hanya bisa membantu sampai keluarnya saja jinnya dari tubuhnya. Tapi aku tidak bisa, jadi waktu itu aku juga pernah waktu ke kelas 3 SMA, ternyata tuh aku temanku aku udah bilang, kamu nggak lulus sekolah, ternyata aku ada yang kodo dan kodar. Jadi ada yang bisa aku bilang, bisa dirubah, dan ada yang nggak bisa aku rubah. Kayak waktu itu aku pernah teman kuliah, aku udah sempat bilang, jangan deket sama laki-laki ini, ternyata laki-laki ini kurang baik. Nah ternyata memang sudah kodarnya dia, jadi memang nggak bisa kelihatan. Tapi temanku yang nggak lulus ujian, aku infokan, ternyata memang itu bisa dirubah. Nah kayak jadi ada yang memang kapasitas kita sebagai manusia bisa info, dan kapasitas juga kita nggak bisa rubah. Kayak memang ada kodo dan kodar gitu. Wah luar biasa ya gift-nya ya, sampai bisa seperti itu ya. Iya, waktu kakek meninggal, waktu umur 23 tahun, aku juga ngomong ke keluarga, kalau kakek udah nggak mau ada, udah nggak mau ada kapan, dan itu tepat. Waktu kakek sempat dibilangin, aku kan sempat pas bangun tidur, aku langsung lari. Aku mengatakan apa ya, karena ada darah Mekahnya juga, kakek. Aku udah infokan kalau kakek mau jatuh, pas selamat Jumat lagi, mimpin jamaah. Kakekku cuma ketawa, enggak kok orang apa-apa, sehat-sehat saja. Aku bilang hari Rabu, terus pas hari Jumat, kakek nelfon aku, masih di kantor, masih ke rumah ya, ke tebet ya. Oh iya, hari Sabtu pagi ya, nanti kan udah nggak kerja hari Sabtu. Kata kakek, oh yaudah. Ternyata setelah nelfon, jam 10, jam 12, kakek jatuh. Dari mimbar, waktu pelasanaan sholat Jumat. Tepat dengan ceritanya. Tepat yang aku ceritakan. Dan dokter bilang, jatuhnya pas di rokaat kedua, jadi pas sudah jatuh, pas sudah sholat, jatuh, kakek masih menyelesaikan sholat. Jadi, iya, masih menyelesaikan sholat. Jadi, pas dimimbar, baru jatuh. Jadi, memang sudah jatuh, kena sajadah itu, waktu di rokaat kedua, tapi kakek masih tetap mengimam. Kan soalnya jamannya waktu itu banyak sekali, katanya. Pas dimimbar, itu yang sudah kena di jantung. Jadi, pas jatuh dari mimbar, ada beberapa dokter yang memang lagi sholat, pas cek sudah nggak ada. Aku waktu itu memang udah bilang sih sama keluarga. Tapi waktu itu keluarga masih yang baik-baik aja. Karena kan waktu itu kan kalau aku memang sering ngobrol sama makhluk itu kan sudah lama. Dan keluarga ku sudah, yaudah gitu. Paling beberapa yang tahu minta tolong, misalnya kayak waktu itu ada anak aku diem terus. Kenapa ya Mbak Kiki ada yang ke rumah? Terus kakekku coba minta tolong aku liatin. Ternyata memang ada neneknya yang meninggal yang di anak itu. Ternyata neneknya itu merasa tidak diperhatikan gitu sama si anak tersebut. Jadinya ngikut si cucunya gitu. Tegi-kiki ketika dapat visual-visual atau misalnya apa segala macam. Itu bentuknya visual atau ada sebuah suara yang memberitahu kayak misalnya nanti kakek terjatuh dan lain-lain. Itu bentuknya visual gitu ya, lihat orangnya kayak ini. Atau ada suara yang memberitahu kan atau seperti apa? Aku nggak suara, aku kejadiannya. Visualnya terlihat? Terlihat, jadi kayak misalnya kenapanya gitu. Kecuali, tapi pernah waktu Safina, aku punya anak nomor dua. Jadi aku dan mantan suami, kita lagi pergi ke villa di puncak. Waktu itu ada acara mantan nomor dua juga. Ternyata pas aku masuk, buka pintu. Jadi namanya anak-anak udah lari-larian, buka pintu kamar. Dan di situ sudah ada seorang perempuan Belanda yang ngeliat aku. Jadi ke akhir aku bilang, maaf aku tutup kembali. Nah ternyata si makhluk ini, perempuan Belanda, Rosaline namanya, nggak suka aku masuk. Dan ternyata dia nggak suka aku liat, aku buka kamarnya masuk. Dan ternyata dia nggak bisa ganggu aku, dia ganggu anak aku. Sampai akhirnya hilang. Sampai akhirnya hilang. Malam-malam kita udah pada ngaji gitu. Ternyata anakku tidur aja dibangun-bangunin, nggak ada. Aku pikir gini, ini nggak mungkin tidurnya tuh lama sampai dingajiin, nggak bangun-bangun juga. Akhirnya aku minta mantan suami, anakku yang ke pertama. Jadi kita bertiga tidur di kamar yang dia, kita harus tidur aja. Ternyata aku bisa ngambil dia. Dia ternyata cuma jaraknya, dia cuma di depan pintu, di ayunan dekat kolom renang. Dia cuma duduk aja di situ. Dan aku harus ngambil dengan tidur. Akhirnya. Jadi ruhnya di situ. Ruhnya di sana. Ternyata akhirnya aku ambil anakku. Pas aku ambil mau jalan balik ke raganya aku. Ternyata dia nggak mau. Dia nggak mau, dia tetap marah. Tiba-tiba aku masuk lagi ke tubuhku, tapi aku kayak seperti kesulupan ngomong Belanda. Dan ngomong Belanda, dan banyak waktu itu kan karena lagi family gathering, yang lain belum lagi pada doa, akunya kesulupan gitu. Udah selesai ngomong Belanda gitu, seperti marah. Aku tidur kembali. Aku balik lagi ke tempat itu, ambil Savina baru. Baru bisa lagi bangun itu Savina. Itu Savina tidur kalau nggak salah 2 jam setengah. Aku sih cuma 30 menit. Dan alhamdulillah pas jam 10 malam sudah, kita udah bangun kembali dua-duanya. Jam 11 malam kami pulang karena kami takut nanti besok kalau diteruskan malam ini. Tidur di situ ya? Tidur di situ, membahayakan Savina dan aku. Sampai di dalam mobil, dia masih ikut. Nah tapi pas sampai tol dia nggak ada. Hilang. Hilang. Dan sampai sekarang aku nggak tahu ini Mbak Rosaline ini kenapa ada di villa itu. Nah tapi waktu itu, aku sempat dihubungin sama salah satu YouTuber yang mau bikin film. Dan filmnya ada. Filmnya ada yang, aku nggak boleh ngebutin filmnya. Tapi memang ternyata si Rosaline ini dijadikan film. Dan itu ada di villa yang sama. Akhirnya aku cerita sama dia, kenapa Rosaline itu sama mirip banget. Udah ada filmnya kalau sekarang jadi kalau... Oh udah ada filmnya? Udah ada filmnya, udah ada. Udah tayang ya? Udah tayang kalau cari aja. Jadi ada perempuan Belanda yang dibunuh. Dia waktu itu pacarnya orang Indonesia. Dia dibunuh di depan pacarnya. Dan apa namanya, raganya dia disimpan di villa itu. Nah itu udah ada kok filmnya kalau mau cari. Dan aku baru sekitar enam tahunan baru tahu kenapa Rosaline bisa meninggal di kamar itu. Ya ternyata waktu dulunya dia ada kisah seramnya gitu. Itu ada kisah seramnya seperti itu ya. Oke. Eh Kiki, ini kalau dari cerita Kiki banyak sekali sepertinya ya. Iya banyak banget. Yang sangat luar biasa gitu ya tadi. Wah sampai... Yang membahayakan. Membahayakan gitu ya. Teh Rosaline gak bisa masuk. Ternyata yang masuk ke raganya jadi orang Belanda gitu kan dan lain-lain. Mungkin itu jadi salah satu yang paling berkesan juga ya untuk keseraman. Tapi kalau ada sosok yang sampai sekarang mungkin Teh Kiki gak mau ketemu misalnya ya. Yang paling kayak, aduh saya gak mau lagi deh. Ini kayak kejadian atau ketemu lagi sama sosok itu. Apa itu Teh? Pertama yang paling hebat si Rosaline ini ya. Si Rosaline ini yang Vandrowich ini. Dia besar banget ya. Aku gak tau ya. Karena aku kan gak pernah ketemu yang dalam ruh yang memang dia meninggal. Atau mungkin kalau bisa mas pernah lihat film-film horror kan ada yang meninggal. Atau apa kan. Kalau aku hanya kesnya si Rosaline ini aja. Yang paling besar kekuatannya. Dan sama ya. Sisanya kan bagus-bagus ya dilihat ya. Rosaline pun tetap sama. Pake baju Belanda. Dengan rambutnya yang panjang. Ya muka Belanda gimana sih. Seperti itu. Menurut aku tuh dia juga hanya kekuatannya aja yang besar gitu. At least. Jadi aku pernah pulang kampung ke salah satu apa ya. Namanya kampung Inggris. Kalau gak salah kampung Inggris. Jadi waktu itu mantan metua itu dari sana. Tadinya kita gak mau ngidap di sana. Karena waktu itu mahasiswanya lagi pulang. Nah disitu anakku yang pertama diambil. Jadi bentuknya sosoknya besar sekali. Itu yang memang aku gak pengen ketemuin. Karena memang bentuknya orang besar. Banyak bulunya. Nah itu yang gak pengen banget aku ketemuin. Karena kalau gak salah memang itu sudah jin yang memang Allah bentuk dari neraka ke. Ya memang jin ya. Sosoknya bukan dari ruh. Memang jin yang itu yang aku lebih takut ya. Males gitu sih. Males gitu sih. Selain yang lo selain. Tapi at least yang semua yang aku ketemukan. Yang aku ketemukan yang mungkin aku bantu mereka keluar segala macam. At least normal saja gitu ya. Bagus baik-baik gitu. Berarti kalau sekarang Tekiki sudah bisa mengatur kah? Kayak aduh saya gak mau lihat nih sekarang. Atau saya gak pengen sensitif nih sekarang. Ada kayak switch on off-nya gitu. Kah sekarang sudah sampai disitu kok ya? Yang masih seperti Tekiki dari kecil dulu ya ketika ketemu. Wah udah gitu. Aku umur abis umroh. Umur 30 baru bisa. Switch ya. Maksudnya aku pengen bantuin orang. Aku pengen gak dulu. Itu banyak yang Mbak Kiki tolong dong. Aku bisa melihat. Aku lebih bisa ke masa lalu ya. Lebih tinggi. Jadi misalnya kayak foto. Ini dia dulunya kenapa. Aku masih bisa lihat. Terus kalau misalnya dulu misalnya ada yang kesulupan. Ini beneran gak ada jinnya. Itu aku dengan gampang sekali bisa. Kayak kesulupan ini bener apa gak aku bisa. Bisa sekali. Jadi aku bisa sekarang dengan sigapnya bilang ke diri aku untuk gak mau bantu. Atau gak mau lihat. Udah ya umur 30 tahun. Mungkin kalau orang-orang ada yang umur 20 atau yang itu-gitu ya. Karena aku dulu ada komunitasnya ya. Aku cukup terlalu lama ya untuk bisa switch-nya itu ya. Jadi waktu kondisi hamil, kondisi apa. Itu lebih menyeramkan lagi. Lebih ribu ya. Lebih ribu. Karena banyak yang deketin yang dalam tubuh. Karena ada anaknya. Itu tuh lebih banyak banget. Sering ada yang manggel malam-malam. Pokoknya lebih. Sampai mau melahirkan aja aku tahu. Dokter bilang dua minggu lagi. Enggak dok. Malam tak kebiran. Jam 8 dok. Enggak. Ini masih lama. Aku udah bilang gitu. Tapi dokternya gak percaya. Tapi yang waktu kedua. Karena dokter tahu. Jadi dokter repos aku. Udah kenal gitu. Udah kenal. Karena dokternya yang sama di rumah sakit bunda. Perkiraan Mbak Kiki lihat kapan. Hari Kamis. Yah tak kebiran lagi dong. Yaudah dokternya udah siap-siap. Udah Kamis. Kamis siang udah. Jadi emang abis asal aku udah tinggal bawa koper. Yaudah memang anakku tanggal akhirnya tepat. Di tak kebiran dua-duanya dong? Dua-duanya. Dua-duanya di tak kebiran. Saat malam tak kebiran. Saat malam tak kebiran. Beda satu bulan aja. Jadi yang satu malam tak kebiran di September. Yang satu lagi dalam tak kebiran di Oktober kan kalau beda. Beda tahun ya. Tahun ya bedanya. Wah luar biasa. Iya dokter kok sampai kaget. Soalnya kalau di dalam itu kan dua minggu ya. Soalnya kalau dilihat dari USG kan. Ya dokternya kan lihat dari USG dua minggu lagi. Tapi aku udah bilang. Tapi yang kedua dokternya percaya sih. Menurut Tekiki selama ini jalanin dengan berbagai macam itu segala macam. Ini hal yang menyenangkankah atau kayak enggak juga sih. Kan banyak orang yang pengen seperti ini gitu ya. Pengen kayak wah pengen bisa ngeliat pengen apa. Nah Tekiki kan sebagai orang yang sudah melaksakan itu 30 tahunan lebih gitu ya. Menurut Tekiki ini sebuah anugerah kah? Atau justru mimpi buruk? Aku umur SMA kelas dua. Aku merasa kalau orang-orang enggak. Jadi gini kan aku bisa deket mereka ya. Aku bisa kalau jabat tangan atau apa aku bisa tahu apa yang mereka pikirin ke aku. Nah itu yang menyebabkan aku tidak mau berteman. Karena mereka sering ngomongin aku di kepala mereka. Nah itu yang bikin aku tuh jadi kayak aduh deketin aku cuma mau minjem baju. Deketin aku karena nenek aku dulu nenek kan salah satu. Itu tahu sampai segitunya ya? Itu males sih. Kalau bisa gitu males. Males banget. Jadi yaudah karena oh dia cuma mau minjem baju. Karena nenek aku menteri. Karena aku punya supir. Aku ya kayak gitu-gitu. Jadi kayak males gitu. Sampai kuliah deh. Kuliah juga males. Jadi aku kayak punya teman cuma tiga, cuma empat gitu. Tapi karena jadi waktu kecil aku udah tahu. Kalau ditanyai sama guru cita-citanya jadi apa? Aku jadi PR gitu. Dan ya memang kejadian lulus kuliah aku jadi PR marketing komunikasi sampai sekarang. Jadi kalau misalnya semua orang kenapa aku udah tahu apa yang sudah apa? Aku bakal jadi apa? Aku bakal jadi apa? Aku sudah tahu sampai aku mau bercerai pun suami selingkuh. Itu kan aku udah tahu. Jadi waktu umur 26 tahun aku udah cerita. Kamu akan selingkuh. Aku pas umur 29. Suami, mantan suami itu ketawa. Kamu bakal jadi PNS. Aku umur 28. Kamu umur 35. Kamu bakal kamu juga, kamu apa PNS? Orang yang jelas-jelas aku sekarang swasta gini. Masa sih? Ternyata itu kejadian dengan hal yang sama. Iya betul. Dan itu mama juga pas bilang, karena emang Kiki udah cerita gitu. Sebenarnya kita udah sebenarnya ada yang kodo dan kodar gitu ya. Jadi memang yang kodarnya Allah kayak meninggal atau apa aku gak bisa ganti. Bisa dirubah. Gak bisa kurubah tetap tapi bisa tetap terlihat. Atau yang apa ya, temen aku tadi. Dan sampai aku sahabatan sama temen. Itu yang merinding tuh. Temen aku memang gak lulusnya tuh memang tepat. Dia mata pelajaran apa. Dan aku membantu dia sampai memang jadi pas dia diumumin guru, dia tetap gak lulus. Tapi yang kedua, yang pertama, yang setelah dia mau ngulang lagi, kita bantu, saya bantu sama temen-temen bantu dan dia lulus gitu. Jadi makanya aku selalu bilang sama orang-orang, Mbak, aku tuh lagi deket sama laki-laki ini. Tapi kalau aku lihat ternyata laki-lakinya baik, itu aku selalu ngomong. Jadi dia bisa berusaha untuk dapetin ini. Karena sudah empat orang temen aku yang aku lihat tidak berjodoh, tapi karena kodarnya kuat ya, tetap usaha gitu. Tapi kalau memang dianya ternyata memang kayak agak males atau dari pihak keluarga laki-lakinya kurang baik, biasanya aku udah bilang. Jadi dia punya pilihan dalam hidupnya gitu. Keren sekali. Untuk apa ya, ngobrol. Untuk ngobrol sama dirinya kalau, aduh, kayak gini gitu. Wah, luar biasa. Ini mungkin Insamudia lagi nonton dan menyimak malam hari ini, nanti bisa testi misteri ini. Pasti kayak wow sekali ya dengan cerita-cerita teh Kiki ini. Dan yang pastinya kalau kamu juga punya pengalaman yang sama atau seperti apa, boleh tulis di komen ya. Teh Kiki, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Mungkin pasti banyak pastinya cerita-cerita lain, tapi oke nanti kita simpan buka untuk yang lain-lain next time. Oke. Tapi aku cuma mau cerita, teman-teman, kalau teman-teman udah tahu, punya relevansi, bisa melihat dunia lain, pilihannya ada cuma dua. Kalian bisa jadi manfaat buat orang lain sendiri, atau kalian menutup itu dengan baik. Karena kalau kalian menutup dengan baik, atau ditutup sekalian, ya sudah selesai. Tapi kalau kalian bisa membantu orang lain, itu lebih baik. Karena saya pernah membantu seorang ibu yang nggak tahu dia mengandung ternyata kembar, dan itu kita tuh jadi berteman. Jadi aku ketemu dia di mall, dan dia nggak tahu ternyata anaknya. Lalu itu dia SPG di suatu mall. Aku bilang kalau ternyata dia kembar, dan kita tukar nomor handphone, dan aku bisa membantu dia dengan lahir dua-duanya selamat. Jadi cuma dua, kalian mau tutup, atau kalian mau membantu orang lain. Jadi jangan takut ya. Jangan takut. Terima kasih banyak. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih banyak. Insya-sampai juga sudah menonton Nightverse Testi Misteri malam hari ini. Kalau gitu, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, jangan nonton Nightverse Testi Misteri ini sendirian. Sampai jumpa.